Pedang pengacau wasmarajilit 5. Bahaya yang mengancam dirinya membuat Cheng Chi batal melempar dirinya ke atas pohon. Terpaksa ia memberatkan bobot badannya sambil berjungkir balik di tengah udara. Dengan demikian ia berhasil menyelamatkan dirinya. Sebatang piau lewat di samping pinggangnya. Keringat dingin mengucur begitu Cheng Chi tiba di tanah. Ia pun menduga Cheng Chi pasti akan keluar mencarinya. Ia mendahului bersembunyi di tempat gelap. Dugaannya tidak meleset dan ia telah melihat kepala imam itu telah berdiri di atas genteng dan matanya celingukan kesana kemari tangannya memegang sebatang golokai toho yang besar. Cheng Chi tak bernaps untuk melawan imam yang kelihatannya cukup liai. Ia memikirkan suatu care untuk mencuri toho a kiam. Tapi tak disangkanya matu jeli Cheng Chu Hoshi yang telah dapat menangkap bayangannya. Hahaha. Nona Chiu kata Hoshi yang sambil tertawa dan menunjuk dengan golok, kenapa kau main petak umpat di sana? Tanda petik. Tentu saja Cheng Chi jadi gusar sekali disindir secara demikian. Ia lantas lompat keluar menghampiri Hoshi yang yang telah turun dari atas genteng. Ia balas menuding saya mempersiapkan senjata cambuknya. Kalau Su Hu sudah mengetahui kedatangan Na Mo, semestinya kau segera menyerahkan kembali toho a kiam kepadaku. Cheng Chi masih memakai adat kehormatan dengan memanggil Cheng Chu sebagai Su Hu, panggilan kehormatan bagi seorang Hoshi 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 Hoshi. Sian Chai. Hahaha. Bagaimana aku mesti mengembalikan pokiam itu kepadamu nona Chiu, sedangkan kau sendiri memperoleh toho akiam dengan kera mencuri, kata Cheng Chiu sambil tertawa dingin, kau curi pokiam itu, dan aku curi lagi dari tanganmu. Sedangkan barang itu bukan milikmu, jadi dalam hal ini aku tidak bersalah. Nah, kalau kau mempunyai kepandayan buat curi kembali pedang tersebut tentunya aku tak dapat melarangnya. Cheng Chiu tak dapat menahan diri mendapatkan jawaban walaupun tak dapat dibantah kebenarannya, tanpa banyak cakap lagi ia segera melakukan serangan dengan cambuknya dilayangkan ke pinggang lawan. Cheng Chiu mengerti cambuk ini tak boleh dipandang ringan, jika ia menangkis dengan goloknya kemungkinan akan terlilit. Karenanya ia berkelit, sambil balas membacok. Segera saja pertarungan sengit berlangsung semakin lama semakin cepat. Cheng Chiu lebih mengutamakan kegesitan, ia lebih banyak berlompatan supaya jaraknya dengan lawan berjauhan dengan mana ia leluasa mengayunkan cambuknya. Cheng Chiu Hosyang juga mengerti maksud Cheng Chiu, sebaliknya ia sendiri berusaha mengambil jarak pendek untuk mengurangi kegesitan putrinya Chiu Beng Tu itu. Tubuh imam itu besar akan tetapi nyatanya ia dapat mengimbangi kegesitan lawan. Suatu ketika setelah pertarungan berlangsung lebih dari 80 jurus, Cheng Chiu berhasil menendang pergelangan tangan nona Cheng Chiu yang memegang cambuk sehingga terlepas dari genggamannya. Ia membarangi mengayunkan goloknya bermaksud membacok pundaknya. Tak ada jalan lain bagi Cheng Chiu kalau ia tidak mau jadi korban selain membuang dirinya. Tapi Cheng Chiu juga tidak menyerah begitu saja. Di saat golok hampir tiba di badannya, kedua kakinya melayang. Sekarang ia yang balas menendang keras pada lengan lawan, hingga Hosyang yang tak mengira gerakan Cheng Chiu kena terdepak dan terpaksa melepaskan goloknya. Biarpun begitu, kedudukan Cheng Chiu yang masih dalam keadaan rebah di tanah memberi peluang buat Cheng Chiu yang menjadi panas hatinya. Pikirannya bekerja cepat dan menjejakan kaki kirinya, sedangkan kaki kanannya dengan tenaga penuh mendupak punggung Cheng Chiu yang membelakangi. Ia berlaku telengas. Cheng Chiu yang merasakan angin tendangan ini, segera meletik bangun keluar dari kalangan. Kau sungguh niyai, tau toh. Jangan coba mengejar seru Cheng Chiu dan ia lari cepat melompati tembok pekarangan dan menghilang di kegelapan. Akan tetapi Cheng Chiu juga mengejarnya. Jip Goat Chi Hang Piao adalah senjata rahasia Cheng Chiu yang paling diandalkan. Ia merasa girang sekali sebab ternyata Cheng Chiu kena terjebak untuk mengejarnya. Piao ini adalah latihan yang paling diutamakan oleh Cheng Chiu. Dalam jarak sampai seratus tombak ia dapat melempar sasaran dengan jitu. Sepasang Piao telah dipersiapkan yang dilepas sekali berbareng. Terdengar teriakan Cheng Chiu yang lantas saja roboh terguling. Cheng Chiu menduga kalau Cheng Chiu tentunya telah roboh binasa atau setidaknya menderita luka parah. Betapa terkejutnya ia di saat ia memeriksanya ternyata kepala siang koksi bergerak pesat melambung ke udara sambil mengirim piaunya sendiri yang ternyata telah berhasil ditangkapnya tadi. Cheng Chiu hampir saja jadi korban senjatanya sendiri jika ia tidak sempat berkelit. Mau tak mau ia mengagumi imam itu yang ternyata sanggup menanggapi senjata. Rahasianya, menunjukkan ia sendiri sudah memandang remeh pada lawan yang ternyata benar-benar lihai. Hampir saja Cheng Chiu yang kurang berpengalaman dalam menghadapi lawan-lawan Tangluh menjadi gugup di saat Cheng Chiu kembali menyerang dengan goloknya. Sekali lagi Cheng Chiu terpaksa lompat menyingkir. Ia pikir tiada gunanya bertahan terus dalam melawan Cheng Chiu, sebab tujuannya yang utama adalah untuk mencuri kembali pedang Toho Akiyam. Kalau ia meneruskan bertempur dengan imam lihai ini belum tentu kemenangan berada di pihaknya. Lebih baik ia menyingkirkan diri buat mencari akal di lain ketika. Sekali ini Cheng Chiu benar-benar melarikan diri dengan ilmu ringan tubuh. Sedangkan Cheng Chiu tidak berniat mengejar, sebab ia khawatir kalau ada pihak lain yang masuk ke dalam pasubannya. Malam itu berlalu dengan menggelisahkan Cheng Chiu, sekembalinya di hotel tak dapat tidur. Otaknya bekerja terus mencari akal. Baru pada pagi harinya ia dapat memejamkan matu dan tertidur sampai matahari tinggi. Cheng Chiu keluar kamar setelah selesai berdan dan bermaksud mencari rumah makan untuk tangsal perut. Belum jauh ia berjalan dilihatnya seorang T bertubuh pendek dan berbadan kurus sedang menuju ke hotel sedangkan matanya celingukan ke sana kemari. Cheng Chiu mengenali laki-laki ini yang tak lain adalah Sintou Wong Kong Chou. Bagaimana mungkin si malaikat pencuri, Sintou, ini dapat meloloskan diri tanyanya dalam hati. Laki-laki ini juga keheranan mengetahui dirinya tengah diperhatikan oleh seorang gadis. Tapi sebelum ia mendapat kesempatan berpikir, Cheng Chiu telah menyapanya dulu. Bukankah Chiu yang dipanggil Sintou tanya Cheng Chiu secara berterang menunjukkan jiwanya yang pulos. Benar, aku sendiri, Ong Kong Chou menjawab, tapi Nona sendiri siapakah? Tinggal di mana? Cheng Chiu memperkenalkan dirinya sambil bertanya bagaimana Kong Chou bisa meloloskan diri dari Xiang Kok Xi. Dijelaskan juga bagaimana pertempurannya dengan Cheng Chiu Ho Xiang yang ternyata tangguh sekali. Mereka bercakap-cakap dalam rumah makan yang kebetulan sepi pengunjungnya. Kong Chou sendiri merasa girang bertemu dengan puterinya Tiat Pue Ewan. Kemudian ia menjelaskan lebih lanjut perihal bagaimana ia mendapat tahu Toho Akyam ada pada imam itu dari Cheng Hoi Ho Xiang, yaitu saudaranya Cheng Chiu. Sedangkan ia berhasil meloloskan diri dari ringkusan Cheng Chiu dengan Kero menciutkan tubuhnya hingga Beleng Hu yang membelit tubuhnya jadi terlepas sendiri. Aku tidak mengira kalau Cheng Chiu telah mempersiapkan alat rahasia yang berbahaya, kata Kong Chou lebih lanjut. Ya, sempat juga aku coba menyelidiki. Bagaimana Kero bekerjanya Teng Loleng itu? Belum sampai aku dapat memecahkan rahasianya tindakan Cheng Chiu di luar yang rupanya habis bertempur denganmu, memaksaku cepat menyingkirkan diri. Memang susah juga bagi kita untuk turun tangan, namun kita tidak boleh berputus asa. Aku juga belum mendapat akal bagaimana mestinya bertindak, kata Cheng Chiu menimpali pendapat Kong Chou yang kelihatan sedang berpikir keras. Lebih lanjut ia mengutarakan juga rasa terima kasihnya karena Kong Chou turun tangan atas nama ayahnya yang telah menyampaikan pesan kepadanya buat mencari tahu perihal siapa pencuri Toho Akyam dan kalau mungkin merebutnya kembali. Menurut pendapatku, sebaliknya kita jangan bergerak dulu buat beberapa hari ini. Cheng Chiu tentunya akan mempersiapkan penjagaan lebih rapi sesudah kita berhasil menyatroninya. Kong Chou tertawa mendengar urayan Cheng Chiu. Ah, kau terlalu mengagungkan pihak lain, Nona, dan sebaliknya kau meremahkan diri sendiri. 20 tahun lamanya aku menuntut pekerjaan sebagai pencuri. Selama itu belum sekalipun aku menghadapi kegagalan sehingga mendapat gelar sebagai Sintou. Gelar ini bukanku peroleh dengan mudah, bagaimana aku mempunyai muka di kalangan sendiri kalau soal begini saja aku harus menyerah pada Cheng Chiu. Sebentar malam aku akan menyatroni Xiang Kok Xi, biarpun sudah jelas penjagaan akan diatur kuat oleh imam itu. Cheng Chiu menggelengkan kepala kepada Kong Chou yang sekarang dipanggilnya sebagai paman, sebab ternyata pencuri ini adalah sahabat lama ayahnya. Kukira tindakan itu tidak dapat dilakukan sekarang, Siok Su. Kita mesti bersabar. Kong Chou memutus kata dan mengulapkan tangannya. Aku yakin kita akan berhasil mencuri kembali toho akiam itu, kalau saja kita mau bekerja sama. Cheng Chiu mengagumi Kong Chou yang tetap berkeras hati, juga menghargainya sebab ia tidak sampai ditanya apa sebabnya ia berani main-main mencuri toho akiam dari tangan hem Tian Lok yang berakibat ayahnya mendapat malu. Kong Chou salah paham dirinya dipandangi saja yang dikira Cheng Chiu kebingungan daya apa yang akan diaturnya. Kemudian ia tersenyum sambil berkata dengan suara berbisik. Cheng Chiu kegirangan mendengar usul daya upaya Kong Chou yang menurut pendapatnya bagus sekali. Lantas saja ia mengutarakan persetujuannya. Sampai di sini mereka berpisahan, setelah berjanji pada malam harinya mereka akan bertemu kembali di depan hotel untuk sama-sama berangkat ke Siang Kok Si. Keadaan Chui-in Cheng Goat Lau tidak seperti malam kemarin. Kalau malam kemarin keadaan sekelilingnya gelap gulita, kini di sana-sini dipasang teng yang memberi sinar terang di sekitarnya. Keduanya tidak menjadi gentar. Jika Kong Chou lompat ke atas genteng, Cheng Chiu mendekam di samping paseban. Dari sana ia berseru dengan suara nyaring, Cheng Chiu, paderi jahat. Lekas keluar bawa toho akiamu untuk diserahkan kepadaku. Cheng Chiu tidak perlu berseru untuk kedua kalinya, Cheng Chiu telah keluar dan langsung menuju tempatnya Cheng Chiu menyembunyikan diri. Kemarin malam aku masih menyayangi jiwamu bentaknya pula, eh, sekarang kau datang lagi buat mengantarkan selembar nyawamu. Bagus, mari terima kematianmu. Cheng Chiu tidak melayani makian imam itu, tapi dengan cambuknya ia segera melontarkan serangan yang juga disambut oleh Cheng Chiu yang kini tidak berlaku sungkan lagi memutar golok dengan dasyat. Sesuai dengan rencana Cheng Chiu sengaja bertarung sambil mengatur langkah menjauh dari paseban itu. Cheng Chiu merangsak semakin hebat yang mengira Cheng Chiu jadi jare kepadanya. Lama juga keduanya bertarung, ketika Cheng Chiu dapat melihat berkelebatnya bayangan dari paseban yang dikenalinya sebagai Ong Kong Chou sambil menggondol toho akiam. Di saat imam itu kaget terdengar seruan Kong Chou yang ditujukan kepada Cheng Chiu. Nona Chiu, lekas kabur. Aku telah berhasil mendapatkan pokiam. Cheng Chiu cepat melancarkan serangan yang mengancam leher lawan. Di saat Cheng Chiu menundukkan kepala berkelit, Cheng Chiu menarik pulang cambuknya dan angkat kaki. Ong Kong Chou lari ke jurusan barat, tapi Cheng Chiu lari ke lain arah yang berlawanan. Cheng Chiu yang lebih gemas pada Kong Chou meninggalkan gadis itu dan balik mengejar Kong Chou. Tapi Kong Chou sudah berlari jauh yang tak mungkin terkejar lagi olehnya. Dengan tindakan lesu Cheng Chiu kembali ke tempatnya. Begitu Cheng Chiu melihat keadaan di dalam pasban ia kagum sendiri, karena kedudukan tengloleng tetap tidak berubah. Diam-diam ia mengagumi Ong Kong Chou yang tidak percuma diberi gelar sebagai Sintou yang dapat mengeluarkan pokiam dari tempat rahasia tanpa merubah kedudukan tengloleng itu. Sekali lompat Cheng Chiu menekan tombol yang terdapat pada bagian atas batang tengloleng, dengan sendirinya tengloleng itu dapat diturunkan. Tengloleng itu mempunyai empat bagian senjata rahasia yang tersembunyi. Selain tangan-tanganan besi yang dapat mencapit sendiri, juga sepasang golok dapat menyambar atau racun berbisa-bisa menyembur dan serangkaian senjata rahasia yang berupa jarum-jarum yang sudah direndam dengan racun dapat menyambar. Kesemuanya itu tergantung dari kera bagaimana orang menjamah tengloleng tersebut. Bagus saja ketika kemarin malam Kong Chou menjamah tengloleng memegang bagian yang mengeluarkan capitan tangan besi hingga ia tidak lantas jadi korban yang dapat menyebabkan teranggut jiwanya. Beberapa kali Cheng Chou mengurut bagian batang tengloleng, lalu pada bagian tengah batang itu terbuka dan tangan Cheng Chou mengeluarkan sebuah bungkusan. Hai, aneh. Apa maksud Kong Chou dengan sandiwaranya? Pokiam masih ada di sini, apakah ditukarnya? Begitulah pikiran Cheng Chou dan bungkusan itu dibukanya serta diperiksanya dengan teliti. Pokiam itu tidak terusik. Kemudian ia menarik napas lega dan membungkusnya kembali. Pada saat itu tiba-tiba saja muncul Long Kong Chou melalui pintu, langsung menyerang Cheng Chou yang jadi terkejut sekali. Tau to bang sat yang kemaruk segala Pokiam orang lain. Nih rasakan goloku maki Kong Chou, sementara itu dua jurus telah berlalu tanpa mendapat penangkisan dari Cheng Chou yang terpaksa main berkelit saja. Ia masih sibuk dengan bungkusan Pokiam yang terpaksa akhirnya diletakkan begitu saja di atas meja untuk menangkis serangan Kong Chou yang bertubi-tubi itu. Setelah Cheng Chou menghunus goloknya, berbalik Kong Chou yang kelihatan menjadi sibuk berkelit dan nampaknya ia tak dapat mengimbangi lawan. Tapi mulutnya tak pernah berhenti mencaci maki imam itu yang semakin jadi gusar, siapa segera mengeluarkan kepandainya merangsak Kong Chou terdesak terus sampai ke pintu. Cheng Chou anakku. Sudahlah kau tak perlu mengantar terus pada ayahmu yang bermaksud keluar dulu. Tentu saja kata-kata Kong Chou yang terlalu menghina ini tak dapat didiamkan begitu saja oleh imam itu. Ia mengejar terus sampai ke bawah paseban. Sementara itu dari kolong meja kelihatan kepala Cheng Chou tersembul dan gerakannya bagaikan seekor kelinci menyambar bungkusan pedang itu. Tanpa diperiksanya lagi langsung dibawanya kabur mengambil jalan lewat jendela yang masih terpentang lebar. Ini memang siasatnya Kong Chou yang sebelumnya telah mempersiapkan sepasang pedang palsu dari kayu yang diberinya beronce emas dan perak mirip seperti bentuknya Toho Akiam. Pada saat Hus Yang bertempur dengan Cheng Chou, ia muncul seolah-olah baru keluar dari paseban mengelabui Cheng Chou hingga ia yang berbalik dikejar. Pada ketika itu Cheng Chou lantas berbalik ke paseban untuk bersembunyi di kolong meja sembah yang sesungguhnya Kong Chou tidak berlari jauh, mengetahui Cheng Chou pulang kembali ke paseban dari kejauhan ia menguntitnya. Sampai kemudian Cheng Chou membuka alat rahasianya dan memeriksa pedang ia membarengi menyerang sambil mengeluarkan kata-kata yang memanaskan hati orang. Cheng Chou telah tiba lebih dulu di hotel dan menantikan kedatangan Kong Chou. Ia mengerti kalau pencuri itu memerlukan banyak waktu buat main petak lari dengan Cheng Chou. Kong Chou harus berlarian ke sana kemari buat memberi kesempatan bagi Cheng Chou mengamankan Toho Akyam, namun Cheng Chou mengejarnya juga dengan setengah hati. Ia khawatir dirinya tertipu lagi. Ketika Kong Chou berlari pesat ia tidak mengejar lebih lanjut. Ia kembali ke Cheng Goat Lao, membiarkan Kong Chou kabur dengan penuh perasaan girang menyusul Cheng Chou di hotelnya. Akan tetapi kegembiraan Kong Chou tidak berlangsung lama, sebab begitu ia masuk ke dalam kamar Cheng Chou kelihatan sedang memandangi Toho Akyam dengan wajah gemas, bahkan Pok Chou itu dibantingnya setelah dipatahkannya menjadi empat potong. Ternyata hanya sepotong Toho Akyam palsu. Kita telah dikelabui maki Cheng Chou belum sampai Kong Chou menegurnya. Kepala botak itu sangat licin dan berhasil menipu kita. Kong Chou memandangi potongan pedang yang jelas hanya berupa pokiam palsu terbuat dari besi rapuh. Aku akan tempur kau sampai di antara kita ada yang mampus. Bangsat kepala Kalde Cheng Chou masih memaki sambil menggeretak gigi seraya bersiap akan keluar, tapi cepat dicegah oleh Kong Chou. Kau hendak kemana? Kau nioh tanya Kong Chou sambil tersenyum. Hari sudah mulai fajar, kalau kau pergi ke siang kok si berarti sudah terang tanah. Nah, sekarang kau yang mesti dapat menahan diri dan percayalah kepadaku yang mempunyai seribu satu akal. Toho Akyam pasti kembali ke tangan kita. Untuk kedua kalinya Kong Chou berbisik di telinga Cheng Chou, tapi sekali ini terlihat Cheng Chou ragu-ragu pada siasat Kong Chou. Aku khawatirkan kalau ia telah menyembunyikan pokiam itu di lain tempat. Cheng Chou mengemukakan keraguannya. Hektometer, tapi tak ada salahnya kita mencoba. Yang penting kau tidak lupa kere-kere membuka alat rahasia itu. Semisal pokiam disembunyikan di lain tempat, nanti kita pikirkan kembali bagaimana akal lainnya. Akhirnya Cheng Chou mau mengalah juga, kemudian mengantar Kong Chou sampai di jalan. Keesokan harinya Cheng Chou Ho siang benar-benar tertidur dalam keadaan bersemedi. Ia terbangun karena seorang muridnya membangunkannya memberitahukan datangnya utusan dari Tihu, Hakim. Cheng Chou tergesa-gesa keluar menyambut utusan, akan tetapi utusan Tihu itu ternyata hanya meninggalkan kartu nama Liong Tihu dan pesan supaya kepala kuil siang koksi menghadap kepadanya siang hari itu juga untuk suatu keperluan penting. Liong Tihu adalah seorang pembesar yang menganut kepercayaan hut kau yang taat dan Cheng Chou sudah kenal baik dengan Tihu ini. Ia mengira tentunya pembesar ini bermaksud menyumbang untuk kuil, cepat ia menyalin pakaian. Sebaliknya Liong Tihu juga keheranan mendapat kunjungan Cheng Chou Ho siang yang biasanya hampir tak pernah berkisar dari Cheng Goat Lao. Tapi ia menerima kedatangan imam itu dengan kehormatan sebagaimana mestinya dengan dugaan mungkin kepala siang koksi mendatanginya bermaksud meminta derma. Untuk sesaat lamanya keduanya duduk di ruang tamu tanpa membuka suara. Akhirnya keduanya jadi keheranan sendiri. Cheng Chou anggap dirinya dipanggil jadi tidaklah pantas membuka suara lebih dulu, sedangkan Liong Tihu menerima kunjungan orang ingin mengetahui maksud kedatangan Cheng Chou. Liong Tihu tertawa dan menanya lebih dulu, Rupanya ada suatu urusan penting Tong Kei sampai datang kemari, kuharap Tong Kei boleh mengutarakan maksud apakah yang akan dibicarakan. Cheng Chou jadi melengap. Bukankah Taya yang mengundang Xiao Cheng? Xiao Cheng bahkan sampai terburu kemari. Kemudian mengertilah Cheng Chou bahwa dirinya telah tertipu, sedangkan Liong Tihu sadar namanya telah dicatut orang entah dengan maksud apa ia sendiri tidak mengerti. Liong Tihu cepat menanyakan apakah ada sesuatu kesulitan hingga orang berani mempermainkan kepala kubil itu, tapi Cheng Chou tidak mau berterus terang. Biarpun dia sudah mengira pasti perbuatannya Kong Chou, hanya dikatakannya mungkin seorang kenalan telah bergurau kepadanya. Lalu tergesa-gesa ia meminta diri meninggalkan Tihu yang jadi melongo sendiri. Setibanya kembali di kubilnya, Cheng Chou cepat masuk ke dalam pase banteng Goat Lau dan mendapatkan tengloleng rahasianya sudah wancur. Sedangkan Pokiam asli yang disembunyikan pada sisi lain dari batang tengloleng tersebut ternyata sudah lenyap. Ia berteriak marah sambil mencaci maki, menyebabkan seorang hwasyo cilik datang kepadanya. Siapakah yang belum lama saja datang kemarin tanyanya dengan kesal? Soang Li P.O. Usat betul telah datang melihat-lihat ke sini, jawab hwasyo cilik itu. Dua hari yang lalu juga ia pernah jalan ke sini setelah sembahyang. Tetapi hwasyo itu tidak berani melanjutkan kata-katanya karena dilihatnya paras muka guru kepala itu semakin merah. Pertanda kemarahan hebat dan memberi tanda supaya ia berlalu dari situ. Ia tentunya willi Hang Chiu Cheng Chi, ia menduga dalam hati serta mengerti ia telah kena tertipu dengan akal Tiao Bou Lisan, menjebak harimau turun gunung. Dugaan Cheng Chiu memang tidak salah. Yang mengaku sebagai utusannya Liong Tihu tak lain adalah Hong Kong Chou yang menyamar sebagai seorang opas utusan dari Liong Tihu. Sedangkan Cheng Chi bersiap-siap setelah Cheng Chiu keluar ia masuk ke dalam paseban. Dengan alasan untuk melihat-lihat keadaan di dalam Cheng Goat Lao, ia berhasil membuat si hwasyo mempercayainya. Kong Chou mengiringi Cheng Chi berangkat ke Chiu Ki Chee, mendapatkan Chiu Beng Tu telah pulang sedang dalam keadaan sakit. Mungkin juga sakit karena hilangnya Toho Akyam beserta kepergian Cheng Chi yang menjengkelkan hatinya bercampur rasa menyesal telah bersikap kasar kepada puteri kesayangannya. Betapa girang hati orang tua itu mendapatkan puterinya telah kembali beserta Hong Kong Chou dan juga berhasil membawa Toho Akyam serta merta cahaya mukanya bersinar terang. Hampir saja terlompat bangun untuk memeluk Cheng Chi yang begitu menemui ayahnya segera menjatuhkan diri berlutut sambil menangis sedih. Sambil masih terseduh-seduh Cheng Chi bercerita bagaimana caranya Toho Akyam itu dapat direbutnya kembali. Diberitahu juga oleh Cheng Chi apa alasan Cheng Chu Ho Siang yang mengambil Toho Akyam darinya. Akan tetapi bagi Beng Tu bahwa Toho Akyam telah dapat diambil pulang itu saja sudah mengurangi rasa sakitnya, namun memikir kekacauan di dalam keluarga Him gara-gara puterinya bahkan Jin Hang belum diketahui kemana perginya hatinya belum merasa puas. Kemudian puterinya diminta keluar karena ia ingin bicara berdua dengan Ong Kong Chou. Sebelumnya ia mengucapkan rasa terima kasih pada sobatnya ini sebab tanpa adanya bantuan dari Sintou belum tentu Toho Akyam dapat dicuri pulang. Setelah mana ia mengutarakan kemas gulan hatinya terhadap adat keras puteri satu-satunya yang karena jatuh hati pada Jin Hang sengaja main-main curi Toho Akyam pada saat hari pernikahan Jin Hang dengan puterinya Him Tian Lok. Cheng Chi tak pernah mundur setindakpun apabila hasrat hatinya belum tersampaikan. Ia khawatirkan juga tindakan puterinya di kemudian hari yang mungkin saja dapat terjadi, sebab ia sebagai seorang ayah sudah kenal benar tabiat puterinya. Hahaha titik. Ini hanya soal mudah saja, sobatku, ujar Kong Chou sambil tertawa, mengapa tidak dari tempoh hari kau ceritakan padaku, tentunya akan ku cari Jin Hang untuk diberi pengertian. Kalau kau mau mewakilkan aku untuk bicara dengan Tian Lok Piao Su pasti semuanya akan menjadi beres. Sekarang sebaiknya kau undang saja Him Tian Lok datang kemari sekalian beri kabar bahwa Toho Akyam telah kembali. Pada mulanya Beng tusungkan menerima usul Kong Chou yang ia tahu bermaksud baik untuk merangkapkan jodoh puterinya dengan Jin Hang. Apalagi ketika dulu dengan perantaraan pertandingan di atas Lui Tai ia telah menjadi wasit sampai terangkap jodoh Him Kun Eng dengan Jin Jin Hang. Tapi demi kebaikan puterinya urusannya itu diserahkan pada Ong Kong Chou. Begitulah ia lantas memanggil orang suruhannya untuk berangkat ke CLM buat mengabarkan pada Pat Pijin Him yang diminta datang ke Chiu Ki-CM menerima kembali. Toho Akyam sekalian membicarakan urusan penting. Dikatakan juga oleh Beng Tzu bahwa ia tidak dapat datang sendiri sebab sedang dalam keadaan sakit. Ketika Tian Lok datang, Ong Kong Chou menyambutnya dan kedua sahabat lama itu saling berpelukan karena sudah bertahun-tahun keduanya tak pernah berjumpa. Kong Chou memberikan alasannya mengapa pada pesta sejid dan hari nikah puterinya ia tak bisa hadir karena adanya beberapa halangan. Oh, tak mengapa, sobatku, jawab Tian Lok sambil tertawa manis. Aku sudah menduganya dari semula kau tentunya tak dapat datang, sebab sudah ku dengar rencanamu untuk menyatroni istana buat bantu korban banjir sungai Wang Ho, yang banyak meminta korban. Sedangkan Raja Bangsa Penjajah itu tidak memperdulikan nasib rakyat. Hektometer, sungguh jiwa patriot yang patut dipuji. Tian Lok menepuk bahu sobatnya, tapi muka Kong Chou jadi merah padam, ia tahu dirinya disindir, padahal kabar itu tidak seluruhnya benar. Ah, kau bisa saja sobat, jawab Sintou Budiman ini, sumbanganku tak ada artinya bila dibandingkan dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Tentu saja mana mungkin aku dapat mengambil banyak barang berharga dari dalam istana, sedangkan tujuanku yang utama ialah mengambil mutiara hitam yang terhias di kopiah kebesaran Seng Raja Leknat itu. Jadi sebetulnya tujuanku menyelingap ke dalam istana bukan bermaksud mulia. Karena aku gagal mencuri mutiara itu, akhirnya yang kuboyong hanya beberapa ribu cil lemas saja. Bagaiku uang sebanyak itu hanya merepotkan saja hingga kudarmakan pada rakyat korban banjir. Ong Kong Chou semakin terkenal keharuman namanya sebagai seorang pencuri Budiman akibat tindakannya itu, akan tetapi persoalan sebenarnya seorang pun tiada yang tahu. Padahal Kong Chou mencuri masuk ke dalam istana dengan tujuan mutiara hitam itu. Tapi sayang sekali ia terjebak oleh penjaga-penjaga istana sebelum ia berhasil masuk ke dalam kamar Raja Mbuan. Ia dikejar-kejar oleh beberapa pahlawan istana yang kepandainya rata-rata sangat tinggi. Suatu ketika ia masuk ke dalam sebuah kamar untuk bersembunyi dengan jalan mendong kelejendela. Tidak taunya ia justru masuk ke sebuah kamar tempat penyimpanan keuangan istana. Menyelam sambil minum air, dibawanya sekantong uang emas dan kabur keluar istana setelah keadaan sekelilingnya dirasa aman. Ia berhasil lolos dengan selamat, setelah mana uang itu didermakannya buat para korban banjir. Sengaja ia mengatakan hasil curiannya dari istana itu semuanya diamalkan buat rakyat yang sengsara, maksudnya agar ruang tersebut jangan sampai terendus oleh pihak penguasa. Jadi dibelanjakan hanya di kalangan bangsa Han saja. Ketika keduanya masih bercakap-cakap, Chiu Beng Tuk keluar dari kamarnya. Kesehatannya sudah banyak kemajuan, tapi tubuhnya lebih kurus dari biasa. Di belakangnya mengiring cengci sambil membawa bungkusan pedang. Ah, aku hanya bikin menyusahkan dirimu saja, sahabatku, kata Beng Tuk setelah memberi hormat pada Tian Lok. Sayang aku tak dapat mengantarkan pedang mustika ini ke tempatmu. Oh, kau jangan menjadi sungkan, Tian Lok cepat-cepat memotong. Aku sudah tahu keadaanmu sedang tidak sehat badan. Harap kau melupakan saja, karena semuanya telah beres. Akan tetapi. Oh, kau nonaci? Tanda petik. Kemudian cengci maju ke depan, ia tidak berani memandang pada Tian Lok. Namun di depan orang yang harus dihormatinya cengci berlutut sambil menyerahkan bungkusan pedang. Ia tidak ingin berdiam lama di ruangan itu, batinnya terasa tertekan. Tanpa banyak cakap lagi cengci seselesainya menyerahkan Toho Aki yang bukannya meminta diri meninggalkan ruangan. Tapi sempat juga ia mendengar kata-kata Tian Lok yang mencoba menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa kesalahan Cengci dapat dimaklumi olehnya, karena Toho Aki yang bukannya dicuri melainkan dipinjam cuma sayangnya telah dicuri oleh orang lain. Seperti telah diatur, Ciu Beng Tuk kemudian meminta diri dengan alasan mau makan obat. Pada kesempatan hanya berdua saja, kemudian Kong Chou mengutarakan pendapatnya. Aku tahu benar apa sebabnya nonaci sampai berbuat heboh mencuri Toho Aki yang, katanya dengan kurang lancar, namun aku merasa kasihan padanya yang sudah bersusah payah merebut kembali pedang wasiat dengan tidak menghiraukan jiwanya. Ia telah bekerja keras untuk mengembalikan nama baik ayahnya sebagai sahabatmu. Aku mengagumi juga keberaniannya itu. Dengan jalan ini pula aku memberanikan diri menjadi orang perantara, aku bermaksud merangkapi jodohnya nonaci dengan Jin Hong. Aku harap Elo Oeng Hiong dapat memberi persetujuan supaya maksud hati nona itu tersampaikan. Elo Oeng Hiong tentunya mengetahui juga bagaimana kerasnya adat nonaci yang biasa dimanja oleh ayahnya. Ong Kong Chou menghentikan kata-katanya ketika ia melihat Tian Lok kelihatan sedang berpikir keras. Tetapi pada wajahnya tidak terlihat kalau jago tua ini marah atau tidak setelah mendengarkan kata-katanya. Ia hanya menganggukan kepalanya beberapa kali. Kemudian memandang pada Kong Chou, Aku sudah menduga sebelumnya kalau Cheng Chi menaruh hati pada menantuku kata Tian Lok kemudian. Akan tetapi urusan anak-anak muda sebaiknya aku tak usah ikut campur. Kata-katamu ada benarnya tapi juga ada tidak benarnya, Elo Oeng Hiong, Kong Chou memutus kata-kata Tian Lok. Jin Hong sudah menjadi anak mantukumu, yang berarti juga sudah menjadi anakmu sendiri. Dalam hal ini sebagai orang tua dan mengingat persahabatanmu dengan Chiu Beng Cu adalah wajar kau sebagai pemegang kunci persoalan asmara ini. Di samping itu kau mesti ingat juga bahwa nona Chiu dinikahkan dengan Jin Hong bukan sebagai gundi, akan tetapi sebagai istri biarpun tidak menjadi istri pertama yang sah. Akhirnya Him Tian Lok terdesak juga dan memberikan persetujuannya. Terpikir juga oleh Tian Lok bahwa ia hanya mempunyai seorang putri satu-satunya. Padahal penyambung keturunannya tidak ada. Bahkan ia hendak menyatakan pada menantunya, Jin Hong kalau kelak puterinya melahirkan seorang anak laki-laki terlebih dulu akan dimintanya sebagai penerus nama keluarga Him. Namun ia pun ragu apakah Jin Hong akan menyetujui mengingat keluarga Him sendiri hanya mempunyai seorang keturunan laki-laki dalam diri Jin Hong. Ya, ya, kata Tian Lok dengan perasaan gembira yang agak membingungkan Kong Chou. Ah, mengapa aku jadi tolol? Usulmu benar-benar bagus, sahabatku. Dengan begitu juga jalan keluar kebingunganku telah diatasi. Kelak setiap anak satu laki-laki dari putriku kemudian memakai nama keluarga Him, sedangkan dari nona Ciboleh memakai nama keluarga Jin. Hahaha Hong Kong Chou tertawa keras mengiringi kegembiraan Him. Tian Lok sambil menepuk bahu sahabat tuanya ini kau benar-benar pintar, Elo Oeng Hiong. Tak ku sangka kau benar-benar seorang tua yang dapat berpikir panjang dan bijaksana. Dengan begitu urusan asmara yang rumit ini dapat teratasi dan masing-masing pihak bahkan dapat mengambil manfaatnya. Tapi aku sendiri tidak mengetahui kemana perginya Jin Hang. Tiba-tiba Tian Lok bermuram dujah sambil mengerutkan dahinya. Begitu juga putriku ngambek meninggalkan rumah tanpa memberitahu orang tuanya. Ah, itu persoalan mudah, jawab Hong Kong Chou cepat. Serahkan saja urusan itu padaku. Chiu Beng Tu yang kemudian keluar dari kamarnya menyatakan persetujuannya atas permufakatan antara Kong Chou dengan Tian Lok, bahkan ia mengutarakan kegembiraan hatinya dengan terpecahkannya persoalan asmara yang memusingkan kepala itu. Ia bahkan sampai menjura pada Tian Lok dengan penuh perasaan terharu atas kebijaksanaan sahabat karibnya ini. Pada zaman itu persoalan jodoh memang wewenang pihak orang tua untuk mengaturnya. Biasanya pihak anak hanya menurut saja. Sudah lajim juga jika seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu asalkan masing-masing pihak orang tua sudah ada saling persetujuannya. Demikianlah keesokan harinya Hong Kong Chou pamitan akan menuju ke Liokan untuk menemui pihak keluarga Chin buat diajak berdamai. Ia sendiri yakin kalau Jin Hang ada di sana yang kemudian disusul oleh Kun Eng. Sedangkan Him Tian Lok masih bermalam lagi di tempat kediamannya Chiu Beng Toh sampai sahabatnya benar-benar semibuh dari sakitnya, barulah ia meminta diri pulang ke tempat asalnya selang tiga hari kemudian. Ternyata dugaan Hong Kong Chou tidak salah. Him Kun Eng yang mengambek kabur dari rumahnya langsung menuju ke Liokan. Ternyata suaminya ada di sini dan sedang berunding dengan adiknya, Xiao Hong. Chin Jin Hang yang tak berhasil mencari Cheng Chi, ia menjadi serba salah hendak menyusul kemana. Kemudian ia mengambil keputusan untuk pulang ke rumahnya di Liokan sekalian berunding dengan Xiao Hong serta ibunya. Jelas Cheng Chi telah mengumbar adat yang berakibat hilangnya pedang wasiat yang teramat berharga itu. Sekarang sadarlah ya kalau gadis itu telah jatuh cinta kepadanya. Jin Hang sendiri bukannya tidak suka pada gadis yang lincah dan tidak kurang cantiknya dari istrinya sendiri. Pemuda ini boleh dibilang tinggi kepandainya serta berjiwa Fiemer, akan tetapi menghadapi persoalan semacam ini ia jadi kebingungan juga. Sampai berhari-hari ia belum dapat mengambil keputusan, sampai kemudian Xiao Hong mengutarakan pikirannya supaya yang diutamakan mencari tahu siapa pencuri pedang Toho Akiyam. Sedangkan persoalan kaburnya Cheng Chi itu persoalan kedua. Begitu juga ibunya sendiri menyetujui keduanya berangkat bersama buat mencari Toho Akiyam. Namun baru saja kedua bersaudara itu bersiap-siap akan berangkat ketika muncul Him Kun Eng dengan paras berduka. Ia bahkan melengos ketika Jin Hang menyambut kedatangannya. Setelah menemui mertuanya, Kun Eng langsung mengajak Xiao Hong masuk ke dalam kamar dan mengunci diri tidak bersedia menemui suaminya sendiri. Jin Hang menjadi serba salah. Kalau ia memaksa diri berangkat juga, biarpun dengan alasan buat mencari tahu Toho Akiyam sudah barang tentu Kun Eng akan salah paham. Mungkin saja ia disangka sengaja meninggalkannya buat mengejar Cheng Chi. Barulah sesudah Jin Hang menyatakan sebaiknya mereka menunggu kabar saja dan tidak pergi kemana-mana. Setelah berulang-ulang hal ini dinyatakannya sambil mengetuk pintu kamar adiknya berkali-kali, Xiao Hong mengeluarkan kepala di sela pintu sambil mengerdipkan mata. Nah, itu baru namanya sayang pada istri, saudaraku ujar Xiao Hong sambil tersenyum. Nah, sekarang kau boleh masuk dan hibur En Soku yang dari tadi kerjanya hanya mengeluarkan air mata. Bagaimana sih, masih jadi pengantin baru sudah mau ditinggal-tinggal? Dengan demikian Xiao Hong berhasil menjadi orang penengah antara kedua suami istri baru itu. Untuk beberapa hari lamanya Jin Hang dan Kun Eng dapat melupakan peristiwa hilangnya Toho Akyam sebagai akibat perbuatan Cheng Chi. Sampai kemudian muncul Long Kong Chou. Gembira bercampur terkejut ketika Jin Hang diberitahu bahwa Toho Akyam telah dapat direbut kembali oleh Cheng Chi. Kong Chou tidak menceritakan bahwa ia sendiri telah membantu Cheng Chi. Ong Kong Chou termasuk orang yang terbuka, tanpa memperdulikan hadirnya Kun Eng serta Xiao Hong ia mengutarakan juga permufakatan yang telah disetujui oleh Him Tian Lok beserta Chiu Beng Tzu. Perihal Cheng Chi akan menjadi istri kedua Jin Hang bila mana pihak keluarga Chin menyetujuinya. Tentu saja Jin Hang jadi tersipu-sipu, dan ia hanya dapat mendampingi istrinya yang cepat membuang muka. Xiao Hang kemudian menarik lengan Kun Eng untuk diajak masuk. Para Xiao Hang sendiri kelihatannya marah dan mencibirkan bibirnya ke arah Ong Kong Chou pada saat ia menghilang di balik pintu. Mengenai persoalan ini sebaiknya Elo Ocian Puee bicarakan saja pada ibuku sebagaimana yang dipesankan oleh ayah mertuaku, akhirnya Jin Hang bersuara juga sambil menghela nafas. Ternyata Nyonya Chin juga merasa kasihan kepada Cheng Chi, bahkan ia menyatakan mufakat kalau memang di pihak keluarga Him tidak berkeberatan. Dengan begitu bagi Jin Hang tidak merupakan halangan setelah ibunya sendiri setuju. Lain halnya dengan Xiao Hang dan Kun Eng, keduanya tidak senang. Cuma mereka tidak mengutarakan secara langsung, akan tetapi suatu rencana telah disusun oleh keduanya. Dengan perasaan Girang karena telah berhasil menjalankan tugas sebagai orang perantara merangkap perjodohan orang, Ong Kong Chou bergegas kembali ke Ciu Ki Chee buat mengabarkan pada pihak keluarga Ciu. Ternyata Him Tian Lok telah menyediakan diri buat mengatur upacara pernikahan yang kedua antara anak menantunya sendiri dengan nona Ciu Cheng Chi. Begitulah beberapa hari kemudian upacara pernikahan dilangsungkan secara sederhana Sebagai mana permintaan Ciu Beng Eloo yang merasa menanggung budi pada keluarga Him. Yang menerima undangan hanya famili serta kerabat-kerabat dekat saja. Pada saat pengantin perempuan minum arak temantin, Xiao Hang yang berada di samping sambil tertawa berkata kepada Enso yang pertama, Kau lihat sendiri, Enso, Enso baruku mendapatkan sebagian dari arakmu. Semua hadirin tertawa mendengar kata-kata jenaka ini. Akan tetapi sebaliknya bagi Cheng Chi yang menjadi merah padam wajahnya, sebab ia merasa tidak enak hati. Apalagi mendengar jawaban Kun Eng. Ah, kau salah terkakau Niu. Ia pantas mendapatkan itu. Dengan menunggang naga naik burung Hong, bukankah ia sudah berhasil mencapai hasrat keinginan hatinya? Cheng Chi merasa sesak dalam dadanya dengan sindiran-sindiran ini, terlebih-lebih lagi kata-kata Kun Eng diambil dari isi suratnya sendiri yang ditinggalkan ketika ia mencuri Toho Akiyam. Karena tak berdaya membalas kejengkelan hatinya, pengantin baru ini jatuh pingsan. Orang menjadi sibuk memberi pertolongan, sedangkan Jin Hang membanting kaki menyesali adiknya yang sengaja memancing kekeruan. Melihat suaminya bahkan berpihak kepada Cheng Chi, Kun Eng jadi menerongkol. Ia tertawa dingin dan berkata dengan suara tajam K sendiri apakah merasa diri berada di pihak benar. Dari sinilah mulai bibit perselisihan antara kedua suami istri itu, Kun Eng kelihatan marah sekali dan mengepalkan tinjunya dengan tubuh gemetar. Dengan begitu sebagian orang menjadi sibuk juga buat membawa masuk Kun Eng, sedangkan yang lainnya sibuk buat menyadarkan Cheng Chi. Tian Lok yang dikabarkan perihal ini, lalu menegur puterinya sendiri sambil diberi pengertian juga. Akan tetapi ketika ia diperintahkan datang menemui Cheng Chi, untuk menghormati orang tuanya ia menurut juga buat meminta maaf. Dengan demikian barulah Cheng Chi merasa legah hatinya. Kemudian pesta dinyatakan ditutup. Keesokan paginya, di saat Jin Hang tengah memandangi pasangannya bersisir rambut, pintu kamar diketuk dari luar gencar sekali. Jin Hang mengenali suara adiknya, Xiao Hong. Ah, kurang ajar nih anak pikir Jin Hang, namun ia membukakan pintu juga. Terlihat wajah Xiao Hong yang murung. Sedangkan Cheng Chi mengetahui iparnya yang datang segera mempersilahkannya masuk. Tapi Xiao Hong hanya menggelengkan kepala tanpa memperdulikan padanya. Bahkan dengan mat mendelik pada Jin Hang ia berkata dengan suara keras. Ibu memanggilmu. Melihat sikap adiknya, Jin Hang merasa kurang senang. Namun dibalasnya juga dengan menganggukan kepala saja dan menutupkan daun pintu kembali. Pergilah kau ketemui Popo, kata Cheng Chi sambil tersenyum melihat Jin Hang kembali duduk di tepi ranjang. Popo tentu ada kepentingan perlu memanggilmu sekarang juga. Aku akan menyusul sebentar. Dengan sikap manja dan menyayang Cheng Chi mendorong bahu suaminya supaya keluar kamar. Ketika ia sampai di kamar ibunya ternyata di sana telah ada Tian Lok dengan wajah kelihatannya masgul dan kedua alisnya saling dipertemukan. Jin Hang merasa heran dan menduga kalau-kalau Toho Akiam telah dicuri orang lagi. Lekas memberi hormat pada kedua orang tua itu. Hang Ji, kata Nyonya Chin dengan nada suara agak bergeletar, apakah kau sudah tahu bahwa Nonahem telah pergi entah kemana? Tentu saja Jin Hang tidak tahu menahu perihal istri pertamanya, bukankah malam tadi sudah menjadi hak dan tugasnya tidur dengan pengantin barunya, Cheng Chi. Dalam keterperanjatannya ia jadi memandangi mertuanya. Ya, kuneng sudah terburu napsu, kata jago Soateng itu sambil menghela nafas panjang, aku tidak tahu dengan tujuan apa ia sampai meninggalkan kita semua. Hanya yang kukuhatirkan kalau ia sampai berlaku dekat. Tak terasa pepi Jin Hang mengucurkan air mata. Hai, kenapa kau berdiam diri saja? Bukannya lantas pergi cari En So Siow Hang jadi berani membentak saudaranya yang kelihatan seperti orang tolol itu. Padahal jika Jin Hang dalam keadaan demikian berarti ia sedang berpikir. Eh eh, ya titik aku akan segera berangkat mencarinya, jawab Jin Hang agak gugup, tapi kemana harus ku carinya? Siow Hang lebih kesal lagi, nah, kalau kau tak bisa, perintah En So yang baru pergi mencarinya. Kalau Toho Akyam ia sanggup mendapatkan kembali, mustahil ia tidak dapat menemui En So. Pada saat itu Cheng Chi masuk sambil memberi hormat pada semuanya, kemudian ia berpaling ke arah Siow Hang sambil bersenyum manis. Ada apa? Kou Nyo tanyanya pada Siow Hang. Aku tidak mau Koko cuma dapat mengawasi kegembiraan orang baru tapi tidak mau mendengarkan tangisannya. Orang lama kata Siow Hang sungguh ketus sekali tanpa mau melihat wajah Cheng Chi, En So Kun Eng telah pergi entah kemana, sedangkan Koko diberitahu tinggal tenang-tenang saja. Cheng Chi terkejut mendengar kabar ini. Ia berpaling kepada suaminya yang berdiri seperti tonggak berwajah kosong. Baiklah kau lekas pergi mencari Chia Chia bersama Hem Chin Ke'e, bisik Cheng Chi kepada Jin Hong. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Chia Chia Kun Eng aku tentunya tak ada muka lagi mengakui kau sebagai suamiku. Namun kisikan ini dapat terdengar juga oleh Siow Hang yang tetap bersikap menentang serta memperhatikan wajah menghina. Ucapan merayu yang terlalu mesra didengar kata Siow Hang yang keluar dari suara hidung. Mustahil En So baru tidak sanggup mencari En So Kun Eng sebagaimana Toho A Kiam dapat diperolehnya kembali. Air muka Cheng Chi berubah merah, tapi ia berusaha menekan perasaan hatinya. Bagusnya Nyonya Chin lekas menegur pada puterinya yang kata-katanya terlalu menyakitkan hati ini. Hang Ji Ye, cepat kau pergi bersama Chin Ke'e untuk mencari Nona Mantu Kun Eng. Nyonya ini kemudian meneruskan kata-katanya kepada Jin Hong. Begitu Jin Hong dan Tian Lo berangkat untuk mencari Kun Eng, Cheng Chi mengeram dirinya dalam kamar. Di atas tempat tidurnya ia menangis sejadi-jadinya. Kepada siapa ia hendak mengadukan rasa duka hatinya. Sedangkan ayahnya dan Ong Kong Chou begitu upacara minum arak pengantin selesai lantas berangkat pulang ke tempatnya masing-masing. Tetapi Cheng Chi tidak hanya menangis saja, namun ia berpikir juga. Ia yakin Nyonya Chin dan Jin Hong tidak mengetahui kemana perginya Kun Eng. Namun sebaliknya bagi Xiao Hong yang jelas bermusuhan dengannya, biarpun ia tidak menyalahkan Xiao Hong yang lebih menyayang pada Kun Eng sebagai ensonya yang pertama. Sedangkan kedatangannya sendiri di dalam keluarga itu secara luar biasa. Tentu bisa jadi saja kalau kepergiannya Kun Eng seperti telah diatur bersama Xiao Hong. Adalah mustahil sekali jika Xiao Hong tidak tahu menahu kemana perginya Kun Eng. Kemudian ia berpikir juga bahwa masuknya ia ke dalam rumah itu menyebabkan kerenggangan hubungan suami-istri itu. Bahkan Kun Eng sengaja menyingkirkan dirinya. Padahal rasa cintanya yang teranat besar pada Jin Hong, ia rela dijadikan istri yang kedua kalau benar pihak keluarga Him rela. Tapi apa kenyataannya? Ternyata rasa cemburu dan iri hati lebih berkuasa di dalam kehidupan dunia ini. Berpikir jauh sampai ke sana, barulah Cheng Chi merasa dirinya tolol sebagai gadis yang begitu murah menjual harga dirinya menjadi budak cinta asmara. Ia berkesimpulan dirinya yang bersalah dan untuk memperbaikinya tak ada jalan lain baginya untuk sekali lagi berkorban dengan menghabiskan jiwanya sendiri untuk kebahagiaan dan keutuhan keluarga Jin Hong yang begitu dikasihinya beserta Kun Eng, sahabatnya sendiri. Cheng Chi sudah mengeluarkan tali pinggang siap untuk dijiratkan ke batang lehernya, pada saat mana niatnya batal sebelum ia dapat menyaksikan sendiri berkumpulnya suami-istri itu. Sebaiknya ia menunda dulu kenekatannya, karena kalau ia mati toh percuma saja jika rumah tangga Jin Hong tetap berantakan. Lagi pula ia merasa tidak baik membunuh diri di rumah orang lain. Akhirnya diam-diam Cheng Chi berlalu dari rumah keluarga Him itu. Padahal tidak lama kemudian Jin Hong dan Tian Lok telah kembali dan berhasil mendapatkan Kun Eng yang diajaknya pulang juga. Ternyata nyonya Jin Hong pergi tidak jauh. Ia menyembunyikan diri dalam sebuah kelenteng tak jauh dari rumah, ia minta Nikou mencukur rambutnya supaya dapat diterima sebagai padri. Namun si Nikou kepala kelenteng itu tidak mau menurut begitu saja sebelum ia mendapat keterangan apa sebabnya nyonya muda itu bermaksud menjadi orang suci. Sedangkan Kun Eng sendiri tak dapat memberikan keterangan, ia hanya menangis saja. Kemudian muncul Jin Hong dan Tian Lok yang mendapatkan petunjuk bahwa Kun Eng datang di kelenteng itu. Kun Eng dapat dibujuk untuk pulang kembali. Tentu saja nyonya Chin Girang sekali melihat pulangnya si nyonya mantu. Hayo panggil kemari Cheng Chi yang akan kudamaikan, perintah Seng Ibu kepada Jin Hong. Dengan hati Girang sambil berlari Jin Hong masuk ke dalam kamar pengantin. Betapa terkejutnya ia mendapatkan Cheng Chi tak ada dalam kamar. Juga tidak seorang pun pelayan yang mengetahui kemana perginya si nyonya pengantin baru itu. Ketika jendela kamar diperiksanya ternyata hanya dirapatkan dari luar, jelas Cheng Chi telah kabur melalui jendela. Kembali Jin Hong merasa hatinya seperti layang-layang yang diganduli benda berat untuk kedua kalinya. Begitu juga nyonya Chin dan Tian Lok serta istrinya jadi serba salah. Mereka tidak mengira akan dapat terjadi perkara kekacauan seperti ini. Xiao Hong sendiri merasa khawatir, sebab semuanya ini terjadi akibat tingkah lakunya juga. Lain lagi dengan Kun Eng yang merasa kesal hatinya melihat betapa Jin Hong jadi. Keripuhan sekali seperti orang kebakaran jenggot kehilangan istri barunya. Sekali lagi Tian Lok turun tangan dan mengajak Jin Hong mencari Cheng Chi di sekitar tempat itu dengan hasil sia-sia. Namun usaha keduanya sia-sia saja. Bahkan kemudian Jin Hong menghilang pada malam hari itu juga dengan hanya meninggalkan sepucuk surat di mana ia menyatakan tidak akan kembali lagi sebelum Cheng Chi dapat dicarinya. Kesusahan hatinya Chin dan Tian Lok semakin bertambah. Begitu juga dengan Xiao Hong dan En Sohnya kebingungan. Sampai tujuh hari lamanya mereka menunggu sekalian keliling mencari Jin Hong tanpa berhasil. Tidak lama kemudian yaitu pada musim pertama dari musim rontok, Tian Lok menutup mati setelah beberapa hari jatuh sakit. Betapa sedih hati Kun Eng yang hampir saja bunuh diri jika Xiao Hong yang terus-menerus mendampinginya. Istri Tian Lok sendiri sampai jatuh pingsan beberapa lali. Bagusnya Nyonya Chin bersedia tinggal di rumah besannya itu yang dapat menghibur hatinya. Berlalunya Seng waktu sangat cepat. Tak terasa telah tiga tahun lamanya semenjak menghilangnya Cheng Chi disusul kaburnya Jin Hong. Bahkan Kun Eng sekarang menjadi anak yatim biatu, karena selang setahun kematian Tian Lok ibunya kemudian menyusul Seng suami ke alam baka. Sedangkan Nyonya Chin kemudian kembali ke kampung halamannya. Jadi dengan begitu yang tinggal dalam rumah itu kini hanya Kun Eng ditemani oleh Xiao Hong. Setelah terjadinya pelbagai hal yang tidak menyenangkan itu, barulah kemudian Kun Eng dan Xiao Hong teringat pada pedang Tohoa Kiam yang tersimpan di atas loteng Siang Kiam Lau. Ternyata loteng itu kurang mendapatkan perhatian sehingga banyak berdebu di sana-sini ketika keduanya naik ke atas. Xiao Hong lebih dahulu lompat ke atas pengelari untuk menurunkan peti Pooh Kiam. Hai, mengapa rasanya ringan sekali katanya dalam hati seraya lompat turun. Jangan-jangan kembali ada yang mencurinya. Tanpa membuang banyak waktu Kun Eng cepat membuka penutup peti. Ternyata isinya kosong. Tohoa Kiam bagaikan mempunyai sayap terbang berikut sarungnya. Kun Eng memerintahkan semua pelayan-pelayan dan pembantu baik laki-laki ataupun perempuan kumpul semuanya. Ternyata seorang pelayan laki-laki yang bernama Lo Chit tidak ada. Ketika ditanyai keterangan, pelayan ini telah meninggalkan rumah itu tidak lama sesudah Pat Pijinhem meninggal. Lagi pula pelayan ini bekerja hanya beberapa hari saja. Belum lagi Jin Hong dan Cheng Chi berhasil dicari, sekarang muncul kembali persoalan baru yang tidak kalah hebatnya. Itulah sebabnya mengapa kedua Nso dan Ipar itu mengadakan perjalanan buat mencari Lo Chit sekalian menyerapi kabar Jin Hong serta Cheng Chi. Seperti telah kita ketahui, kedua wanita itu berhasil menemui Lo Chit di Malantun secara tak terduga. Bahkan Lo Chit tidak sampai mengenalinya dan mengira keduanya sebagai sepasang bunga raya yang mudah dipermainkan, baka jilid pertama. Ternyata Lo Chit yang memang sengaja menyaruh jadi pelayan dalam keluarga him, adalah seorang kepala buaya darat yang bergelar tau pacu, dari siapa didapat keterangan bahwa kedua pedang telah dijualnya. Yang satu pada seorang jago di Jililong Chung, sedangkan yang lain kepada seorang kepala paderi dari Kim San Si. Keduanya memutuskan sebelum melanjutkan perjalanan akan singgah lebih dulu di Lok An untuk menjenguk Nyonya Chin. Begitulah keesokan harinya mereka meninggalkan Malantun. Ternyata Nyonya Chin sedang sakit keras di mana kedatangan Xiao Hong beserta Kun Eng sangat kebetulan sekali sehingga dapat merawat ibunya sampai sembuh. Dengan demikian juga keduanya jadi tertahan sebulan lamanya. Namun Jin Hong yang diharap-harap kemunculannya tak kunjung datang. Bagusnya Nyonya Chin dapat sembuh juga dari penyakitnya itu. Barulah Xiao Hong berani mengutarakan maksudnya akan pergi bersama Kun Eng buat mencari Toho Akiyam. Karena memerlukan uang banyak, terpaksa Kun Eng meminjam uang sebanyak. Dua ribu tel perak pada Nyonya Chin. Uang mana dimaksudkan untuk menebus kembali Toho Akiyam. Penadah pedang itu memang bukan mendapatkannya dengan kero mencari. Dengan begitu juga adalah suatu keharusan yang pantas jika pedang itu ditebusnya kembali sebagai penggantinya yaitu dengan uang juga. Setelah mendapatkan ijin dari Nyonya Chin keduanya segera berangkat dengan tujuan lebih dulu ke Kim San Si. Singkat cerita keduanya dengan selamat telah tiba di Kim San Si langsung mencari kepala kelenteng yang diketahui bernama Inko An Ho Siang. Akan tetapi kedatangannya ternyata terlambat karena Inko An Ho Siang telah menutup metu sebulan yang lalu. Dan yang menggantikan kedudukannya ialah Itim Ho Siang yaitu murid kepala Kim San Si. Itim Ho Siang keluar menyambut kedatangan kedua tamunya dengan baik dan menanyakan juga maksud kedatangan mereka. Kun Eng menjelaskan maksudnya hendak meminta kembali pedang Toho A Kiam dengan uang tebusan lebih tinggi dari pembeliannya. Di luar dugaan Itim telah menolak maksud mereka dengan mengemukakan alasan bahwa menurut pesan gurunya Toho A Kiam mesti disimpan terus di Kim San Si dan pedang mustika itu telah dijadikan penunggu kelenteng serta tidak boleh diserahkan kepada siapapun. Melihat sikap orang yang tak dapat diajak berdamai, Siow Hang dari bersikap manis dan menghormat berbalik jadi gusar. Kau keterlaluan sekali bentak Siow Hang seraya menuding imam itu. Kau sendiri bukannya tidak tahu bahwa pokyam itu hasil curian dan miliknya keluarga him. Sekarang kami bermaksud bukan dengan kera meminta pulang begitu saja dan bersedia menebus dengan harga pantas, tetapi mengapa kau berkepala batu? Mendengar kata-kata kasar ini, Siow Siow tidak menjadi gusar dan menjawab sambil tersenyum lebar. Biarlah Siow Cheng bicara terus terang saja, Kau Niu. Seperti telah kukatakan tadi bahwa Siang Kiam itu sudah menjadi pedang mustika penjaga Kim San si caranya yaitu dengan menenggelamkan pedang tersebut ke dalam sungai di kaki bukit ini. Nah, kalau Kau Niu berkeras hati juga hendak mengambil pedang itu Siow Cheng persilahkan Kau Niu ma menyelam ke dalam dasar sungai dan Siow Cheng tidak kehendaki uang biar satu bun sekalipun dari Kau Niu. Kun yang terkejut mendengar pedang mustika itu ditenggelamkan ke dalam sungai, sebuah keterangan yang tidak boleh dipercaya begitu saja. Ia mencurigai kalau-kalau tim hos yang hanya memberikan alasan belaka. Kalau Jiwi Kau Niu tidak percaya, silahkan saja bertanya pada penduduk sekitar sungai di bawah bukit ini. Itim menjelaskan lebih lanjut melihat air muka kuneng yang seperti tidak mempercayainya. Antara percaya dan tidak keduanya lalu kemudian menuruni bukit untuk bertanya pada penduduk sekitarnya. Betul saja, setiap penduduk yang ditanyakan membenarkan keterangan itu. Kira-kira dua tahun yang lalu Kim San Si telah mengadakan upacara penenggelaman sebuah pedang yang dikatakan sebagai pedang mustika Toho Akyam ke dalam dasar sungai yang airnya bergolak keras, pertanda adanya arus yang keras pada matu air sungai itu. Keduanya tidak pandai berenang, sedangkan menurut keterangan penduduk arus air sekitar matu air itu berbahaya sekali. Tidak seorang pun di antara mereka yang berani coba-coba berenang sekitar matu air itu. Tiba-tiba kuneng teringat pada sebuah nama yaitu Au Goan yang bergelar Sui Siang Enghiong, pendekar jago air. Au Goan juga kenalan baik ayahnya, bertempat tinggal di kaki bukitian masan daerah Chauteng. Tak ada jalan lain selain coba meminta pertolongan jago air itu yang pekerjaannya memang biasa menyelam. Tanpa memandang jauhnya jarak buat mencapai bukitian masan keduanya segera bergegas berangkat dan dua hari dua malam lamanya tanpa mengasuh barulah mereka tiba di sana. Bagusnya Au Goan yang mungkin mengingat hubungan baiknya dengan Tian Lo, menyatakan kesediaannya untuk menyelami matu air Kim San Si. Ketika itu juga ia mempersiapkan perahunya dan mengambil jalan air menuju Kim San Si. Ternyata dengan mengambil jalan air tidak sampai setengah hari mereka telah tiba di kaki Kim San Si. Kemudian kuneng memberitahukan di mana arah dilemparkannya Toho Akiyam. Berdiri di ujung perahu sesudah diketipikan, Au Goan memberitahukan taksirannya berapa dalam matu air itu yang diperiksakannya ada sedalam lebih dari seratus kaki. Lantas ia terjun dan berenang menuju ke bagian tengah yang airnya bergolak keras. Sementara itu di tepian sungai telah banyak penduduk yang turut menyaksikan, diantaranya ada juga panderi-panderi dari Kim San Si. Semua matu-matu ditujukan ke permukaan air buat melihat hasil tukang selam itu. Lama juga Au Goan menyelam, memberi rasa kagum pada orang banyak karena daya tahan orang berlama-lama di dalim air. Kemudian Au Goan muncul juga dengan tangan kosong. Ia lantas lompat naik ke atas perahu. Aku tidak mendapatkan apa-apa di dasar sungai itu, Lau Hel Yong menerangkan pada kedua wanita muda itu. Sepotong besi berkarat sekalipun tidak kutemukan. Ketika Itim Hos yang dimintai keterangannya ia jadi marah juga sampai berjingkrak. Aku seorang iman yang bersih mustahil berani memberi keterangan palsu. Aku ingin tahu juga, Su Hu, Au Goan turut campur bicara. Dikatakan bahwa Toho Akyam telah dijadikan pedang mustika penjaga Kim San Si, tapi mengapa sampai mesti ditenggelamkan ke dasar sungai? Apa alasannya? Ditanya begitu Itim Hos yang menjadi sabar kembali kemudian dijelaskan olehnya bahwa di dalam Kim San Si gurunya telah melihat di antara murid-muridnya ada tanda-tanda hendak menguasai pedang tersebut. Untuk meredakan niat jahat itu, diambil keputusan Toho Akyam sebaiknya disimpan di dasar sungai dengan suatu upacara keagamaan. Dengan begitu juga niatan jahat ingin memiliki sendiri pedang itu dikuatirkan akan disalahgunakan kaum pada Kim San Si menjadi reda dengan sendirinya. Itim Hos yang mengemukakan juga pendapatnya, karena pedang Toho Akyam itu ringan mungkin saja terbawa arus sungai yang kuat itu. Ia menganjurkan supaya menyelam lebih jauh lagi. Ketika itu hari sudah mulai malam, Aung Go An mengambil keputusan keesokan pagi saja usaha pencaharian pedang dilanjutkan. Siaw Hang dan Kun Eng tidak berkeberatan. Begitulah malam itu mereka jadi bermalam di kelenteng Kim San Si. Keesokan pagi harinya sesudah tangsal perut mereka telah berkumpul di tepi sungai. Baru saja Aung Go An akan terjun ke dalam air, tiba-tiba ia merandek dan perhatiannya ditujukan pada sebuah perahu kecil dari mana terdengar suara senandung yang amat merdu dengan kata-kata syair yang aneh terdengarnya. Semakin lama perahu kecil itu semakin mendekat yang ternyata dikendalikan oleh seorang bocah tanggung usia antara belasan tahun. Dengan tenang ia berkayuh sambil terus mengulangi syair lagu tersebut. Tanda-tanda Taman Toh Go An telah tiada lagi bunga yang tak kekal berguguran daun-daun merah pasangan wanyo sumbernya pedang meninggalkan rasa penasaran tak terkira. Juga terbawa arus air deras. Serta berkesiurnya seng angin timur. Siapapun yang baru pertama mendengar syair lagu ini akan merasakan keanehannya, sebab hampir tak bermakna biarpun didengarnya merdu sekali. Akan tetapi yang jelas seperti juga mempunyai arti sesuatu pesan. Ketiganya jadi saling berpandangan. Ketika perahu kecil itu sudah mendekat sekali, kuneng melambaikan tangannya memanggil bocah itu, siapa segera mengayuh perahunya mendekat. Suaramu sungguh merdu sekali, kata kuneng kemudian sambil memperlihatkan jari jempolnya memuji, tapi aku tak mengerti apa artinya. Dari siapa kau pelajari syair lagu itu? Si bocah tertawa kecil sebelum ia menyaut. Kami sendiri tidak tahu apa arti syair lagu itu. Tapi karena enak untuk menyanyikan jadiah, lumayan buat penyeling waktu, kata bocah itu dengan suara jenaka, yang mengajarkan kami ialah seorang tosu muda yang gagah dan cakep berselang dua bulan yang lalu. Ia datang kemari bersama seorang nelayan tua yang rambut serta alisnya semuanya serba putih. Ada kira-kira delapan hari lamanya keduanya dengan perahu berkelana sekitar sini sehingga kami kenal pada keduanya. Sebelum mereka berangkat pergi, kami diajarinya lagu syair ini hingga kami hapal benar. Kami suka menyanyikannya karena lagunya menyenangkan sekali. Dengan perkataan kami berarti bukan si bocah itu sendiri saja yang bisa menyuarakan nyanyian itu. Apakah kau kenal siapa tosu muda dan nelayan tua itu? Siyao Hang bertanya pula, dan hatinya bercekat kalau-kalau yang dimaksud dengan si tosu muda tak lain adalah saudaranya sendiri yang jadi nekat menjadi orang suci. Tidak, aku tidak tahu, sahut bocah itu, pernah kami menanyakan, tetapi mereka tidak mau memberitahukan siapa nama mereka. Ya, sudahlah kalau kau tidak tahu. Kuning kemudian memberikan persen uang kecil kepada si bocah yang tak mengira akan mendapatkan rezeki karena menyanyikan lagu kesenangannya itu. Ia cepat berlalu seraya mengulangi kembali lagunya. Pada saat itu Augoan sudah akan terjun yang cepat dicegah oleh Kuning. Kita tak usah mencari pokyam itu lebih lanjut. Bukankah arti syair lagu itu jelas telah memberi keterangan buat kita? Ya. Menurut dugaanku si tosu muda tak lain adalah koko adanya, siyao Hang menimpalinya juga. Mendengar ini wajah Kuning berubah merah. Tapi mustahil ia merelakan diri menjadi seorang tosu balas tanya si Enso. Kalian toh baru menduga-duga saja. Baiknya aku coba menyelam lagi sampai sejauh lima li kata Awagoan yang lantas melempar dirinya terjun ke dalam air sungai. Keduanya menanti di atas perahu. Masing-masing dengan jalan pikirannya sendiri-sendiri, membuat keduanya saling berdiam diri. Kuning mengingat-ingat syair dan lagu yang huruf-huruf depannya membentuk kata-kata Tohoa Kiamya yang tak salah lagi dimaksudkan pedang yang sedang mereka cari telah didapatkan oleh si tosu muda dengan bantuan si nelayan tua. Sedangkan si tosu muda yang menurut si bocah tadi berwajah kakap dan gagah betulkah Jin Hang suaminya. Mereka menunggu sampai matahari mulai naik tinggi, kemudian barulah Awagoan terlihat berenang menghampiri perahu. Setiap jengkal dasar sungai telah kususuri tapi aku tak menemui pedang itu, kata Awagoan setelah naik ke atas perahu, sampai sejauh sepuluh li dari sini titik. Kemudian Awagoan masuk ke dalam bilik perahu untuk salin pakaian. Tak salah lagi dugaanku, kata Siowhang kepada Nsonya, tentunya Tohoa Kiam telah berhasil didapatkan oleh kedua orang itu. Bukankah dengan kata-kata tanda-tanda Taman Toh Goan serta sumbernya pedang dan meninggalkan rasa penasaran, menunjukkan bahwa pedang sudah tak ada di dasar sungai ini? Lebih jelas lagi secara keseluruhan syair itu berisikan penuturan bahwa sudah terbawa arus air ikut bersama berkesiurnya angin timur. Ah, kau benar, kau nio tiba-tiba kuneng berseru, jelas merupakan petunjuk bagi kita supaya kita mengambil arah timur dari aliran sungai ini untuk mendapatkan kembali pedang mustika kita. Yah, sebaiknya kita mencari perlahan-lahan saja, jawab kemudian Siowhang. Pada saat mana Awag Goan keluar dari biliknya, kuneng cepat mengucapkan kata-kata terima kasihnya. Aku tak dapat menerima pengaturanmu, nyonya, kata Awag Goan sambil tersenyum, aku belum sampai berbuat pahala apa-apa. Tapi aku berjanji untuk selanjutnya akan coba-coba mencari tahu juga perihal Tohoa Kiam itu. Kuneng kembali mengucapkan terima kasihnya sambil melukiskan bagaimana bentuk pedang tersebut. Pada mulanya Awag Goan menawarkan jasanya untuk mengantarkan keduanya menyusuri sungai dengan perahunya untuk mencari si Tohoa Kiam yang dimaksud. Akan tetapi kuneng dengan halus menolak tawaran itu, dengan alasan tentunya akan memakan banyak waktu. Dengan demikian di situ mereka berpisahan. Selanjutnya dengan menunggang kuda keduanya melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Kalau jalanan sepanjang sungai agak sukar, terkadang terpaksa mereka memintas jalan yang lebih mudah dilewati oleh kuda mereka. Pada setiap perumah suci, klenteng, yang ditemukan pasti dikunjungi keduanya dengan alasan untuk sembahyang. Padahal metuk keduanya diam diam mengamat-amati para imamnya. Pada suatu hari mereka kemalaman di tengah jalan yang jauh kesana kemari. Bagusnya mereka membawa bekal hingga tak perlu khawatir akan kelaparan di jalan. Sesudah tangsal perut mereka melanjutkan jalan, tapi kemudian keduanya kecewa karena kedua tunggangannya kelihatan sudah lelah sekali. Bagaimana sekarang, binatang tunggangan kita rasanya sudah tidak kuat lagi? Kuning berkata seperti mengeluh kepada Xiao Hong. Tapi sekitar sini tak ada rumah penduduk tak kurang pula kesalnya Xiao Hong. Keduanya kemudian turun dari punggung kuda untuk dituntun perlahan-lahan. Maksudnya untuk mencari rumput supaya kudanya dapat mengasuh sekalian makan. Baru saja mereka melewati sebuah tikungan jalan, ketika terdengar suara lonceng dari arah depan. Keduanya jadi girang. Suara lonceng itu tentunya datang dari sebuah kuil atau rumah semacam itu. Kedua kuda itu setengah terseret ditarik mereka supaya cepat mencapai tempat itu. Bagusnya pada saat itu rembulan bersinar terang yang mempermudah langkah mereka. Tak lama kemudian mereka tiba di muka kelenteng. Dengan bantuan sinar rembulan, di atas pintu masuk terbaca goan cengkoan. Ah, kuilnya golongan cukau, kuning mengeluh sambil mengerutkan sepasang alisnya. Cukau semacam kumpulan orang suci yang jarang berhubungan dengan orang luar. Apa boleh buat, barangkali saja di sini kita bisa menemui si to'o sumuda yang mendapatkan pokiam kita, ujar Syao Hang setengah menggoda. Ah, ingatanmu pada to'o akiam saja. Hayo, kita masuk, jawab kuneng seraya mengetuk pintu. Tak lama kemudian terdengar dari dalam yang menanyakan siapa di luar. Kami berdua orang pengembara yang kemalaman di tengah jalan, kuneng menyahuti. Bolehkah kami numpang bermalam di sini? Ketika pintu dibuka kelihatan seorang to'o su wanita yang berusia lanjut dan mengawasi pada keduanya dengan sinar metu menyelidik. Kemudian ia menganggukan kepala. Silahkan masuk. Kalian jiwi bolehlah bermalam di sini kata to'o su itu kemudian. Kuneng merasa lega hatinya karena ternyata kelenteng itu tempat para imam wanita. Ia melirik pada Syao Hang. Di sini jangan kau harapkan akan menemui si to'o su muda itu. Kuneng tidak melanjutkan kata-katanya karena si to'o su mengangsurkan tangannya menunjuk pada kedua ekor kuda tunggangan mereka. Serahkan kedua kuda jiwi yang akan kutempatkan di belakang. Sebelumnya dipersilahkan menunggu di ruangan Sam Cheng Tian. Sam Cheng Tian adalah ruangan untuk bersembah yang di mana pada kelenteng itu dipuja ketiga patung pendiri Tukau. Kuneng dan Syao Hang segera memasang hiyo sebagai penghormatan. To'o su tadi selesai mengurus kuda telah kembali dan mengajak kedua tamunya masuk ke dalam ruangan sebelah timur di mana ada sebuah kamar kosong. Silahkan jiwi mengambil tempat di sini, kata to'o su tua itu, nanti ku bawakan keperluan tidurnya. Syao Hang dan Kuneng merasa kecewa pada keadaan kamar yang tidak menyenangkan tanpa pembaringan dan rupanya tempat menyimpan alat-alat keperluan kelenteng itu. Akan tetapi mereka harus menerima apa adanya sebagai orang yang menumpang. Si to'o su tua telah kembali dengan membawa sepasang tikar dan sebatang lilin yang kesemuanya diletakkan di atas tanah. Aku hanya dapat memberikan apa adanya, harap jiwi tidak menjadi kurang senang hati, katanya seraya bermaksud mengundurkan diri. Oh, terima kasih ini jauh lebih pantas daripada kami tidur di tengah jalan, kata Syao Hang sambil tertawa kecil. Jiwi habis berjalan jauh, silahkan ambil istirahat. Si to'o su lalu pamitan sambil merapatkan pintu kamar. Setelah langkah to'o su itu tak terdengar lagi, Syao Long membuka bungkusannya dan mengeluarkan makanan kering. Bagaimana kita bisa makan, persediaan air minum kita sudah habis, Syao Hang mengeluh dan Kun Eng cepat mengulapkan tangannya. Biarlah aku keluar sebentar buat minta air teh pada Elo Otupo, katanya pula seraya keluar kamar. Keadaan sekitar sangat sepi, tapi dengan bantuan sinar lilin yang dibawanya Kun Eng bisa melihat retan kamar kelenteng yang ternyata semuanya ada delapan pintu. Kun Eng menghampiri kamar yang terdekat dan mengetuk pada daun pintu dengan perlahan. Ia tidak sampai menunggu terlalu lama, pintu dibuka dan seorang to'o ku muda berdiri di muka pintu. Hampir saja lilin yang dipegang Kun Eng terlepas dari tangannya ketika ia mengenali siapa imam wanita muda yang cantik itu, begitu juga si imam yang air mukanya segera berubah. Bukankah kau cengci?